Pemirsa bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, sebuah organisasi forum didirikan untuk melawan ketertidasan yang dialami oleh perempuan di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Organisasi ini didirikan oleh beberapa lembaga dan komunitas yang selama ini bekerja pada isu perempuan, khususnya isu buru migran, kekerasan seksual, perempuan dan lingkungan, perempuan dan ruang publik. Organisasi forum yang didirikan pada 8 Maret 2024 ini kemudian diberi nama Koalisi Perempuan Lembata. Tujuan mereka secara umum adalah melawan ketertidasan yang dialami oleh perempuan yang selama ini telah didormalisasikan dalam kehidupan sosial. Koordinator Koalisi Perempuan Lembata, Maria Loka mengatakan, Ia bersama perempuan untuk membentuk suatu wadah untuk mengedukasi perempuan dengan berbagai pengetahuan. Kita merespon hari perempuan internasional untuk ditempatkan lembata, itu yang pertama. Yang kedua itu melihat dari keterlibatan perempuan dalam politik. Terlebih di 2024 dan periode sebelumnya, itu praktikasi perempuan masih rendah. Sehingga tidak menghasilkan perempuan yang bisa melaju ke PTN. Dengan hari ini kita menggagas, kita membentuk sebuah wadah untuk perempuan lembata. Dan wadah ini akan teredukasi dengan berbagai pengetahuan. Sehingga pada tahun 2029 kita optimis perempuan lembata. Bisa melaju ke PTN 6 dari partai politik manapun. Melalui wadah ini, perempuan lembata juga akan terlibat pada kegiatan politik. Menurutnya, lebih banyak pemilih perempuan yang ada di lembata. Namun sudah tiga periode ini, tidak ada satu perempuan lembata yang berhasil dalam pesta demokrasi. Dan juga keterlibatan perempuan kita di pemerintahan, seperti menjadi kepala desa dan kepala dinas masih sangat kurang. Sebab kebijakan publik merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Menurut Maria, selama ini kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh laki-laki yang menduduki jabatan publik selalu maskulin. Sehingga menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan juga ketika pengambil keputusan itu perempuan tidak ada di sana, itu sering terjadi ketidakadilan terhadap perempuan juga. Dan itu juga ketidakadilan itu yang juga melahirkan banyak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lembata. Untuk diketahui, koalisi perempuan lembata ini baru sehari dibentuk. Perjalanannya masih panjang. Rencananya, koalisi perempuan lembata akan merekrut perempuan sebagai anggotanya sampai ke tingkat desa. Dari Lauleba, MDTV Lembata melaporkan. Terima kasih telah menonton!